Intro Nggak, disini dulu aja Iya mau Gue nggak ada pikiran sih kak Pengen? Pasti nggak Jadi kan kalau misalnya udah kuliah di luar negeri Bakal lebih gampang dong cari kerjanya Dengan sertifikasinya udah sama Skurikulumnya juga udah sama Jadi standarnya udah sama gitu Soalnya emang dari kecil Emang pengen ke luar negeri Emang nggak pengen di Indonesia Menimba ilmu di luar negeri Menjadi impian banyak orang Selain bisa bersaing secara global Kualitas pendidikan di sejumlah negara Juga dianggap lebih unggul Sehingga bisa mendatangkan manfaat ekstra Pas calulus Mudahnya akses global turut mendorong Banyaknya pelajar Indonesia yang bersekolah di luar negeri Organisasi pendidikan dunia UNESCO mencatat Setiap tahun puluhan ribu pelajar Indonesia Menganyap pendidikan di luar negeri Keberadaan beasiswa Kemudahan akses Dan kualitas pendidikan yang baik Menjadi pertimbangannya Tahun 2011 lalu UNESCO merilis 5 negara favorit Yang menjadi tujuan pelajar Indonesia Di tempat teratas ada Australia Lebih dari 10 ribu pelajar Indonesia Yang menimba ilmu di negeri kanguru setiap tahunnya Negara favorit kedua Amerika Serikat Pertahun lebih dari 7 ribu pelajar Indonesia Menempuh pendidikan di negeri Paman Sam Tiga negara lain yang menjadi incaran pelajar Indonesia Adalah Malaysia, Jepang, dan Jerman Pakar pendidikan Arief Rahman menilai Ada tiga motivasi utama Yang membuat pelajar Indonesia Berbondong-bondong kuliah di luar negeri Yaitu mengejar kualitas pendidikan terbaik Mencari pengalaman Dan mengejar gengsi Kita harus mau menerima Bahwa Indonesia belum pada ranking Prima di dalam pendidikan perguruan tinggi Banyak yang menganggap gelar pendidikan dari luar negeri bisa menjadi nilai tambah saat memasuki dunia kerja Bahkan sebagian orang antusias mengejar lebih dari satu gelar pendidikan sekaligus Mendapatkan dua double degree itu saya pikir memperluas pandangan kita tentang mata kuliah tersebut Tetapi pada ujungnya kalau menurut saya adalah prestasi dia Orang bisa saja punya tiga gelar di luar negeri Tapi lebih berprestasi dengan satu gelar yang di dalam negeri Menimba ilmu di dalam maupun di luar negeri memang pilihan Bagaimana dengan Anda? Anggi Yuniarti, Francisca Anies melaporkan untuk NET Dan pagi hari ini sudah ada Profesor Teddy Mantoro Selaku Dekan Sains dan Teknologi USBI Selamat pagi Pro Selamat pagi Aduh ini kalau kita berbicara tentang kuliah ini kan Banyak yang terkadang memilih kuliah untuk di luar negeri Ada yang memilih kuliah untuk di dalam negeri Sebenarnya perbedaan kuliah di luar negeri dan di dalam negeri itu apa? Apakah hanya sekedar gengsi saja atau terkait dengan kualitas pendidikan? Oke ya terima kasih Pertanyaan menarik ya Jadi kalau kita melihat pendidikan di Indonesia Kita harus juga melihat apa namanya Ranking universitas ya Di seluruh dunia begitu Secara umum kalau kita lihat Di Indonesia itu Universitas terbaiknya masih di ranking 300an lah begitu Jadi kalau untuk orang tua-orang tua yang sangat care dengan kualitas edukasi Tentu saja pilihan keluar negeri adalah sebuah pilihan yang menarik begitu Kalau kita berbicara tentang gengsi gitu Ya barangkali sekian persen bersekolah di luar negeri gengsi lah gitu ya Tapi pada saat yang bersamaan Kualitas saya kira akan lebih bisa ditonjolkan begitu ya Artinya orang tua menginginkan Anaknya menghasilkan Anak yang memiliki keterampilan yang Sebagai insisi pendidikan nih Apa ditawarkan oleh USBI sendiri melihat fenomena ini? Oke Jadi Karena kita melihat banyak sekali Orang Indonesia yang orang tuanya terutama ya Mengirim anaknya ke luar negeri Jadi Dari poin dari titik situ Kenapa gak kita buat universitas di Indonesia Yang mempunyai kualitas pendidikan seperti di luar negeri Yang dikerjakan di Indonesia begitu Ya jadi USBI mencoba menyediakan begitu Universitas yang berkualitas Amerika begitu Yang dikerjakan di lokal gitu di Indonesia dalam konteks ini Terkait dengan Amerika tadi itu Prof Boleh tolong dijelaskan lebih lanjut lagi tentang Amerika Indonesia Mobility Study atau IIMS ini? Right oke Jadi begini Kami di USBI Kita punya program yang namanya IIMS tadi American Indonesian Mobility Study Apa tuh? Jadi mereka Student kami dalam 2 tahun pertama Itu akan mendapatkan associate degree Jadi dari Amerika langsung gitu ya Jadi materi yang diberikan pun Persis sama seperti yang diberikan di Amerika begitu Kami berbahasa Inggris semuanya Kemudian setelah itu ada 2 Setelah 2 tahun mereka akan mendapat Seperti tadi saya sampaikan Associate degree 2 tahun berikutnya lagi Itu kalau mereka ke luar negeri Mereka akan mendapatkan 1 degree lagi gitu Oh Iya Dan kemudian kembali ke Indonesia Mendapat 1 degree lagi Jadi dalam 4 tahun 4 periode waktu 4 tahun dapat 3 degree Dapat 3 degree Wah keren banget ya Bagus ya Eh keren kalau Keren sekali itu Nah kalau di Universitas Indonesia kan ada beberapa Fakultas Science and Technology Nah di USBI sendiri Mempunyai Fakultas Science and Technology Bagi yang membedakannya apa Pak? Oke Mobile Computing Yang kedua adalah Information Security Dan yang terakhir game technology Kalau kita bicara game technology Gak cuma sekedar apa namanya Mahasiswa itu diajari Bukan diajari main game saja gitu ya Trick-trick main game tentu saja akan kita ajari Tapi lebih kepada development Game sendiri Dan yang barangkali bisa di highlight disini adalah Kalau kita lihat industri begitu Itu game theory seluruhnya dipakai di industri gitu Untuk melihat bagaimana Apa industri itu maju gitu Move ke titik tertentu Nah ini pakai game theory Nah game theory ini ditawarkan juga di dalam Sebagai mata kuliah di dalam game technology Nah Prof Teddy tadi sudah sempat menyinggung tentang mahasiswa Nah nih kalau di sebelah kita ini sudah ada nih Salah satu mahasiswa dari USBI Mas Agus Iya 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 Langsung tegak kayaknya Agus tenang saja Relax aja Gimana nih Agus Sekarang ini Agus adalah tercatat sebagai Mahasiswa di fakultas Di faculty of science and technology di USBI Iya kan? Iya Nah sekarang sudah semester keberapa Dan kenapa sih sebenarnya tertarik untuk mengambil jurusan tersebut? Kalau saya sekarang sudah semester 2 nya Semester 2? Mengapa saya memilih? Sekarang jurusan saya applied physics Oke Itu saya memang tertarik mengambil teknik di Amerika Kalau saya mau ke Amerika Emang persyaratannya saya masuk applied physics Kalau enggak applied mathematics Terkhusus applied physics itu Pilihan untuk ke teknik lain lebih banyak Dan terutama untuk pilihan saya teknik Engineering kan lebih cocok Jadi kamu aimnya memang sudah untuk pergi ke luar negeri memang ya? Iya dari luar negeri Mungkin Agus bisa ceritakan sedikit tentang proses belajar mengajar Di fakultas science and technology ini Kalau di dalam sini ya Enggak sesuai perkiraan saya nih Pertamanya saya kira kan teori semua ya Belajar, belajar, hafalan Habis itu sehari sebelum ujian Belajar sampai malam Besoknya langsung lupa semua kan Ternyata enggak Sama kita kayaknya juga gitu Terus? Kita praktek melulu Oh gitu Lebih banyak praktek ya? Lebih banyak praktek ya? Lebih banyak prakteknya Oke oke Jadi langsung Tiba-tiba dikasih lab Kita diajarin caranya gimana research yang benar itu Gimana caranya praktek yang benar Jadi nanti kita juga bisa Cobain sendiri Utakatik sendiri Jadi ini Agus Belajar berdasarkan Based on international Curriculum begitu ya? Iya Ada enggak kesulitan tersendiri untuk mengadaptasi Curriculum dari international? Malah menurut saya sih lebih Lebih enak ya Lebih nyaman Oh gitu? Iya Oke Jujur aja ya Jujur aja ya? Nah Prof Kalau misalnya kita berbicara tentang Apa Curriculum tadi Itu kan Kalau di Indonesia memang rata-rata nih kok Semester pertama itu Teori ya? Lebih banyak teori ya? Lebih banyak teori Lalu prakteknya itu nanti Kalau misalnya semester sudah lanjut lagi Kenapa sampai akhirnya Usbi menerapkan teori Maaf Curriculum yang ternyata Lebih banyak praktek Prakteknya dulu ya lebih banyak? Iya Karena kita percaya gitu Dia jadi teori hari ini ingat bisa lupa gitu Tapi kalau dia praktek Dia mengerjakan Dia do something gitu Maka dia akan Apa Nyangkut gitu di kepala gitu ya Dan Praktek dan teori tentu saja harus didukung oleh sarana yang baik gitu ya Jadi kami punya lab yang cukup bagus gitu Kemudian yang terpenting adalah dosen-dosennya tentu saja Jadi sekarang saya informasikan bahwa di Faculty of Science and Technology Oke Itu 75% dari dosen kami Mereka punya PhD gitu Oh Hanya ada dua orang sebetulnya yang punya master malah begitu Wow Jadi Dan mereka Walaupun master mereka semua lusen dari luar negeri Oke Kemudian 20% dari dosen kami juga Dari luar gitu Dari luar Makanya dinamakan sebagai Usbi ya Universitas Asiswa Bangsa Internasional Jadi konten internasionalnya ada di sana Bahasanya juga nanti pas pengajaran bahasa Inggris Bahasa Inggris selalu Bahasa Inggris ya Nah saya dapat informasi nih mengenai Team Faculty of Science and Technology Usbi Mengikuti The Six Science Conclave di Al-Ahabat India Nah mungkin bisa ceritakan ini Agus Atau Profesor Teddy Oke Saya mulai dulu ya Nanti bisa ditambah ya Jadi Kami kebetulan dapat undangan dari pemerintah India gitu Ada Science Conclave Jadi Conclave artinya pertemuan yang tertutup sebetulnya gitu Pertemuan tertutup oke Iya Jadi dihadiri oleh Delapan orang Noble Laureates gitu Yang mendapat hadiah Sorry Tujuh orang Noble Laureates dengan satu Turing Award Jadi Turing Award sebenarnya adalah Seperti Nobel Prize juga Seperti Nobel Award Untuk bidang komputasi gitu Jadi ada satu orang yang dihadirkan pada saat itu Nah Sementara pesertanya Itu dari berbagai negara ASEAN ya Indonesia, Malaysia Kemudian Myanmar Juga Dari Afrika Dari Eropa Rusia dan lain sebagainya Kemudian Tujuan daripada ini adalah sebetulnya Ingin mempertemukan gitu High Profile Researcher Dengan para generasi muda gitu Supaya mereka tertularkan Mereka ingin menjadi saintis begitu Oh Ya gitu Kira-kira Agus, ada yang mau ditambahkan? Yang paling saya ingat sih sebenarnya bukan Pemenang Nobelnya Pemenang Nobelnya asik Tapi yang paling saya ingat itu Koneksi-koneksi yang saya buat disana Oh koneksinya? Seperti apa itu? Jadi saya punya banyak kenalan nih Kenalan baru Contohnya ada saya temannya Itu Yogesh Chandra Dia itu peneliti disana Dia peneliti Teknik kayu Dia cerita semua hal tentang India sama Studi dia sama Betul Saya dan saya benar-benar penasaran banget Ini bikin saya benar-benar pengen lanjut ke Studi bidangnya dia Dan ternyata Niko yang menarik adalah di USB ini Ada program namanya transfer kuliah Oh iya benar Nah transfer kuliah ini ternyata kita bisa akhirnya memilih Negara yang kita mau sekolah di mana Di Amerika kan? Bisa di mana saja ternyata ya Prof ya Nah kalau Agus sendiri akhirnya mendapatkan kesempatan nih untuk transfer kuliah Akhirnya negara mana nih yang mau dipilih? Amerika 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 langsung Mau pilih apa nih rencananya? Mau kuliahnya di mana? Saya sih untuk sekarang masih banyak pertimbangan ya Tapi salah satu yang paling top nih di list saya itu Austin Austin? Austin rankingnya salah satu yang paling bagus buat teknik kalau di Amerika Dan budgetnya juga gak terlalu gede buat masuk sana Sesuai lah ya Nah berbicara tentang si transfer kuliah tadi Niko masih penasaran lagi saya Prof Transfer kuliah dan ternyata akhirnya si mahasiswa bisa memilih negara mana yang ingin si mahasiswa datangi itu Kenapa akhirnya sampai terpikirkan untuk mengadakan namanya transfer kuliah ini? Oke jadi seperti contoh yang terjadi di USB sekarang gitu ya Kami bekerjasama dengan sebuah community college di Amerika misalnya ya Namanya Lone Star College Lone Star College itu di Amerika terutama pusatnya di Texas Itu adalah community college yang terbesar di sana Hampir 90 ribu mahasiswanya di sana begitu Nah kenapa terpikirkan untuk melakukan transfer kredit ke sana begitu? Karena melalui Lone Star College misalnya itu hampir semua kredit yang dilakukan di USB Itu bisa ditransfer ke universitas yang Lone Star College sudah berkolaborasi Ada persyaratan yang minimal harus semester sekian misalkan? Iya betul minimum harus sudah 4 semester begitu Minimum 4 semester? Iya untuk pindah ke universitas mereka Tetapi begini di kami juga dimungkinkan buat misalnya begini ya Semester pertama masuk di USB Kemudian yang bersangkutan keluar dulu sebentar bekerja atau apa karena kebutuhan tertentu Atau ikut orang tua kemana begitu Kembali lagi di semester tertentu itu dimungkinkan begitu Oh bisa seperti itu? Jadi iya multi exit kita bilangnya dengan multi entry begitu Multi entry oke oke Mungkin Agus ini ada pertimbang lain untuk selain tekniknya selain di Austin ada di mana lagi? Ada sih kalau bisa masuk Ivy League di Amerika nih Kayak Princeton, Harvard, Yale kenapa enggak Cuma budgetnya emang agak tinggi sih Dan saya juga ngeliat living index dari beberapa kota Kayak biaya hidupnya di sini lebih mahal di sini kan Itu penting tuh nih liat dari biaya hidup itu ya Bisa saya tambahkan sedikit tentang budget pak ya Jadi begitu mahasiswa ini masuk di USB Setelah tahun ke-2 begitu mereka ke Amerika khususnya Akibat dari kerjasama dengan Lone Star College tersebut Maka mahasiswa tersebut di sana diperlakukan sebagai lokal mahasiswa Apa artinya biayanya biaya lokal Oh itu yang dicari di game gitu ya Jadi bisa reduce sampai 51% kira-kira gitu Nah kita pun penasaran ya seperti apa USB ini Nah berikut ini ada NET yang melakukan roadshow di tiga kota Yaitu di USB Surabaya, Bandung, dan Jakarta Untuk informasi lebih lanjut bisa Anda lihat di timeline Twitter kami Di at netmedia underscore info dan at netmediatama Iya dan ternyata nih ada juga nih kuis berhadiah puluhan juta rupiah Dan tentunya info lebih lanjut bisa langsung ke website di usbiawards.netmedia.co.id Ya ternyata menarik banget ya kita berbicara tentang usbia Banyak informasinya tentang usbia Usbia ini satu lagi pertanyaan dari saya nih Prof Kalau boleh fakultas-fakultas di usbia sebenarnya sekarang ada fakultas apa saja Selain sains dan teknologi tadi Oke jadi kami mempunyai 4 fakultas Yang pertama kali adalah faculty of engineering Sorry faculty of education Fakultas of edukasi kemudian fakultas bisnis Kemudian ada fakultas art and media begitu Yang terakhir tentu saja science and technology Science and technology Dan sebab itu bekerjasama dengan universitas di Amerika Jadi kami memang sebagian besar gitu Berkerjasama dengan Lonsard College tadi Dari Lonsard College kemudian kita ada kerjasama Lebih dari ke 2.000 universitas lain begitu Jadi Lonsard College sudah punya kolaborasi dengan beberapa universitas Kami kerjasamanya dengan Lonsard kemudian Lonsard kemudian ke universitas lain Dan tidak hanya itu di Perancis juga ada Kemudian di Australia juga ada Di India juga ada Bagus sekali nih Pak Usbi Tertarik mau ikut lanjut penyelidikan lagi Mungkin kalau ada bagian kesehatan Kalau gitu terima kasih banyak Terima kasih Agus Terima kasih banyak Yang berikut ini ada Sabtu pagi Biasa kami akan mengajik Ada untuk berkeliling mencicipi santapan pagi Seperti biasa ya Dan kemana-mana tetap di Indonesia Morning Show Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih